assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel ayat optika kali ini saya akan membahas tes buta warna siap-siap sebelum membahas atau kita memulai tes buta warna kita mulai sejarahnya dulu ya untuk tes buta warna ini kita memakai kuku isihara kuku isihara ini ditulis oleh atau diparang oleh Profesor Shinobu isihara yang lahir di Jepang tempat jauh sana ya pada tahun 1879 awalnya pada tahun 1910 itu ada tentara-tentara Jepang yang susah bedain yang susah bedain warna-warna kimia cacat kimia karena kan Jepang waktu itu tuh mau invasi besar-besaran di perang dunia kedua itu Jepang sama Jerman nah di Jepang itu mau meneritai tentang nuklir cuma kebanyakan si pasukannya itu nggak bisa bedain warna makanya ada dokter Shinobu buku isihara ini dia merangkai suatu buku belum berjudul dengan buku tes isihara ini dengan buku itu umpia bisa membedakan mana yang buta warna dan mana yang tidak buta warna disini bukan buta warna warna yang partialnya merah sama hijau untuk biru sama kuning saya cuisi arah ini berisi tentang gambar-gambar atau warna yang ada angkanya ya itu jangan lama-lama 3 detik tes 53 detik kita harus bisa melihat itu angka berapa jadi di tiap gambar itu bisa ketahuan saya kerucut mana yang nggak normal ya atau yang hilang atau yang merah atau saya kerucut yang warna hijau atau biru nah untuk tes sisi aranya cek video ini ini untuk tes protanomali atau si warna sel merah sel kerucut warna merahnya yang nggak normal biasanya warna jingga itu berubah menjadi warna hijau ya ini juga sama ya protanomali yang sel merahnya yang nggak normal ini warna jingga itu biasanya menjadi hijau kalau yakni ini protanopia atau si sel kerucut warna merahnya itu tidak ada jadi biasanya ciri nya itu si warna hijau nya terlihat menjadi kuning kalau yang ini diteranomali atau si sel kerucut warna hijau nya itu tidak normal cirinya biasanya warna hijau sama penintik kemerahan yang ini diteranomali atau si sel kerucut warna hijau nya tidak ada cirinya itu si warna merahnya itu akan terlihat lebih ke kuning kecoklatan kalau yang ini protanopia ya di sel merahnya sel kerucut warna hijau nya itu tidak ada cirinya itu yang merahnya itu ke hitam-hitaman ciri ini terlihat lebih hitam juga sama ya protanopia cuma sistemnya debak jalur ada berapa jalur yang jalur ada yang berapa jalur ada yang berapa jalur ada yang berapa jalur ada yang di hubungi di sel kerucut warna hijau nya itu tidak ada cirinya si warna merahnya itu kelihatan lebih kekunik coklatan Hai orang ini protanofia ya atau sel kerucut warna merahnya tidak ada di sistem jalurnya kalau yang ini protanomali ya ini sel kerucut warna merahnya tidak normal serinya warna jingganya itu terlihat kehidupan ini sistem dan gimana hasilnya bagus enggak matanya kita warna kan nah ini di dalam tes peta warna juga jangan memakai warna kuning lampu kuning karena lampu warna kuning itu bisa meningkatkan cahaya di warna sekian tentang tes peta warna semoga membaru bermanfaat Terima kasih Terima kasih jangan jangan lupa subscribe like komentar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh